Informasi berikutnya, sodara warga di wilayah Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, menemukan jasad seorang perempuan di dalam lemari di kamar Indekos. Polisi menduga jasad itu adalah korban pembunuhan. Warga di wilayah Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, menemukan jasad seorang perempuan di dalam lemari kamar Indekos. Berdasarkan informasi dari kepolisian, jasad perempuan tersebut berusia 30 tahun dan merupakan warga asal Subang, Jawa Barat. Penemuan ini berawal dari kecurigaan rekan korban yang sebelumnya dihubungi korban bahwa korban akan pulang kampung. Namun setelah memberi kabar, ponsel korban tidak lagi bisa dihubungi. Merasa curiga, rekan korban langsung menghubungi pemilik Indekos untuk memeriksa kamar korban dan membuka paksa kamar. Saat dibuka paksa, baik rekan korban dan pemilik Indekos tidak melihat sesuatu yang aneh di dalam kamar. Kamar dalam kondisi rapi. Namun saat rekan korban membuka lemari untuk memeriksa barang hilang, ditemukan jenazah korban berada di antara tumpukan baju. Menurut polisi, jenazah korban pertama kali ditemukan pada Rabu malam kemarin. Polisi pun langsung membawa jenazah korban untuk dilakukan otopsi. Sementara saat ini polisi menduga jasad perempuan merupakan korban pembunuhan karena ditemukan secara tidak wajar dengan posisi tangan terikat. Untuk sementara itu kita duga korban pembunuhan karena mengingat dari kejadian, tempat kejadian dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar. Masih dalam proses penyelidikan, kita belum tahu apakah barang korban ada yang hilang yang diambil oleh pelaku, itu masih dalam proses penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan saat ini juga kamar indekos korban sudah dipasangi garis polisi.